Sudah menjadi sebuah tradisi di Indonesia, setiap tahunnya akan ada agenda mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal tersebut ditunjukkan untuk menyambangi keluarga di kampung halaman. Berikut ini adalah tips bagaimana kita dapat mudik dengan aman dan nyaman. Yang pertama, pastikan pintu sudah terkunci. Memastikan keadaan pintu rumah sudah dalam keadaan terkunci menjadi sebuah keharusan. Sebab rumah akan ditinggalkan dalam waktu yang cukup lama. Pastikan kita mengunci pintu dan pastikan juga keadaan air, listrik sudah dalam keadaan mati dan tercabut dari sumbernya. Yang kedua, informasikan tetangga atau kerabat. Menginformasikan bahwa kita akan melaksanakan mudik kepada tetangga atau kerabat, sudah seharusnya kita lakukan. Agar rumah kita aman dan sesekali tetangga bisa ikut mengawasi rumah kita. Yang ketiga, bawa barang secukupnya. Bagi kita yang akan menggunakan kendaraan umum, salah satunya bus, kita sebaiknya membawa barang secukupnya. Hindari bawa barang berharga yang berlebihan dan apabila kita membawa kendaraan pribadi, pastikan kendaraan dalam keadaan baik dan kondisi tubuh dalam keadaan yang sehat. Yang keempat, lakukan vaksin COVID-19. Kita yang berencana mudik dihimbau untuk mendapat vaksin COVID-19 guna memastikan adanya kekebalan terhadap virus tersebut. Kita juga sebaiknya melengkapi vaksin hingga dosis ketiga atau booster. Yang kelima, beristirahatlah jika lelah. Sebaiknya, kita beristirahat jika kita sudah mengalami kelelahan. Kita tidak boleh memastikan kondisi. Jangan sampai kecerobohan kita malah menjadi hal yang berbahaya untuk kita. Nah, itu tadi merupakan tips bagaimana kita dapat mudik dengan aman dan nyaman. Terima kasih telah menonton video ini. Kami, keluarga besar Regina Reality, mengucapkan selamat hari raya idul fitri. Mohon maaf lahir dan batin.